Ah Ada yang bunuh, ada yang bunuh pake-pake pisau apa? What the hell? Yo guys, selamat datang lagi di Hero Review Dan di video ini ya temen-temen gue pengen lanjutin Ya kan, gue pengen lanjutin ReZero Ya kan, udah Ya men, udah beberapa, udah seminggu, dua minggu ya Gue belum lanjutin lagi, jadi gue pengen Pengen nyelesain aja sih sebenernya Jadi sekarang gue pengen nonton 3 episode lagi Gue pengen nonton episode 4, 5, dan 6 Apa ya, menarik banget sih Di episode terakhir, di episode 3 tuh Itu bener-bener bikin anjir apa yang terjadi gitu kan Dimana si, siapa namanya, Subaru Tiba-tiba dia masuk ke yang mereka mau keluar dari Aduh, gue agak lupa nih, apa namanya Ah, gue lupa lagi namanya Pokoknya tempat yang, ya itu ada orang-orang disitu Terus ada si Roswell, ada si Ram Dimana mereka kekurung disitu Cuman caranya bisa keluar adalah dengan Ya, ada tesnya gitu lah, ada trialnya gitu kan katanya Terus si Emilia masuk, tau ya tiba-tiba dia udah pingsan Subaru masuk juga Terus tiba-tiba dipindahin, di akhir-akhir tuh Dipindahin ke dunianya, dunia aslinya dia Gitu, dimana dia udah di kamarnya Terus tiba-tiba ada bokapnya dateng Itu kayak, anjir apa yang terjadi Jadi kayak, menarik banget sih gitu Jadi, ya men teman-teman, langsung aja Aku pengen lanjutin ke episode 4 Yah, yaudah sih Let's go Dan mohon maaf, bapaknya Brotot gitu ya Gue expect gitu, men dari bapaknya Oke, jadi pertanyaan Apakah Subaru lupa ingatan lagi? Tapi ini gila sih This is mad, man Ya, jadi masalahnya nih Sejauh ini Subaru Normal-normal aja nih Dia kayak, gak ada kayak Uh, kenapa gue disini lagi? Gitu-gitu gak ada nih What is this? Uh, uh Subaru Ya, ya, dia jadi kayaknya lupa nih Terus mungkin-mungkin kayak memory-nya Bakal balik lagi pelan-lahan Mungkin What's going on? Kok gak ngerti deh Jadi tadi ada yang si kakek Ada kakek-kakek nanya Kenapa hari Senin gak sekolah gitu kan Kenapa jalan sama bokap Subaru Ding Kena lagi yang tadi itu Tapi, tapi ini Oh damn Ada suara Emilia Tapi ini ya teman-teman ditebakan gue nih Ya ini gak real Udah pasti ini gak real deh Ini-ini-ini Ilusi atau Ya ilusi ini Dan itu kayak Pertanyaan bapaknya yang nanya Ada apakah ada cewek yang dia suka tuh Kayak Mengingatkan Mungkin Mungkin Iya tuh tuh Mungkin kayak di otaknya sebaru tuh Kayak mencoba mengingatkan gitu Mungkin Gak tau lah Gue asal ngomong I agree Sekolah bukan segalanya Katanya Itu dia Itu dia Lesson of the day Oh shit What's going on Apa ini beneran Gue gak tau Itu suara Emilia atau Iya Emilia Iya Emilia Nah tuh Lupa Shit Oke Oke Oh shit Oh he remembers Oke ini What the hell Ini-ini bener-bener Deep ya Bener-bener Iya Ini Seri Apa latar belakangnya Subaru men Diceritain Oke Gue suka ini Gue suka ini men You're definitely His kid Oke Yo Gue suka banget ini Jarang-jarang anime Isekai Anime Isekai Yang menceritakan Karakternya itu Di kehidupan aslinya Gimana kayak latar belakangnya Sedalem ini men Oh damn That there was nothing special About me Oh shit Wow Apa yang terjadi men Jadi dia kayak Ih kata-kata ini ya Jadi you're definitely His kid Jadi kayak orang-orang Mungkin karena bapaknya Itu hebat kayaknya Jadi kayak Eh yaudah emang lu Anaknya dia Kayaknya gitu ya Gak spesial lah Dilihatnya gitu Damn Oh yo What the hell Men kusut dia Ini hal yang Oh man Men-men ini dalam banget sih Maksudnya Development karakternya gitu Pendalaman karakternya Maksud gue Ini kan udah Udah gak ada hubungannya Sama dunia isekainya Ya kan Cuman Ini perlu banget Untuk Karakter Subaru itu sendiri Men Dasuk Itu keinginan yang Yang menarik tuh It is easy to give up ya Damn This is Ini episode yang cukup Meaningful Rema 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 Wow Rem kan Apa yang milih ya Tim rem tetap gue Tapi Subaru Subaru tinggi juga ya Setinggi bokapnya Bentar Oke Oke Ini hal yang bener-bener Diluar Ekspetasi Gue gak pernah expect Anime ini bakal Ini arahnya kemana ini men Jadi ini mereka Dia udah bener-bener balik Apa gimana Gue masih bingung loh Jure Ya tapi Tadi bener-bener ada Scene yang cukup emosional ya Sama bapaknya tadi itu Dimana Ya nanti lah Nanti-nanti gue bahas ya Pokoknya Ya udah lah gue bahas sekarang Pokoknya intinya kayak Subaru tuh Dia rada kesel gitu kan Bahwa dia disama-samain sama bapaknya gitu Pengennya sih bapaknya kayak Biarin Subaru Sendiri aja lah Pokoknya gitu lah intinya Padahal sama bapaknya ya Bangga gitu kan Sama Subaru gitu Dan juga udah ngeliat Subaru Apa adanya juga Pokoknya Ya pokoknya gitu lah intinya Gue juga gak begitu nangkep tadi Guys Tapi gue jadi Jadi suka banget sama Subaru sih Jadinya Maksudnya ini Jadi karakter yang Bagus sih Jadinya penulisannya men Wow Ini Ini Anime Anime isekai yang Levelnya beda sih Ini dari anime Nah dari anime isekai lainnya Ini udah beda level nih Mohon maaf Mohon maaf Subaru Best isekai karakter I think Best isekai karakter apa coba Best anime isekai karakter Pokoknya gitu lah Masalahnya What is this men Ini cuman scene Scene dia sama nyokapnya Yang Yang gak pernah dikasih liat sebelumnya Gak ada hubungannya dengan dunia Dunianya ini Gak Dunia Emilia dan yang lainnya Gak ada nih Hehehe Orang tohnya baik-baik lah ya Oh Loh 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 Apa yang terjadi nih Oke 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 Aduh kok sedih aja Baksa Ini Ini Apaan wey Jadi dia punya isu Sendiri lah Dengan dunia aslinya Pokoknya intinya isunya adalah Dia itu Selalu dibanding-bandingkan Sama bapaknya Yang kayaknya Hebat gitu kan Itu nyokapnya bilangnya Bener-bener That's how you put it Men Kayak Kata-kata nyokapnya Bener-bener Bener banget Walaupun lu kayak Oke Lu walaupun cuman setengahnya deh Setengahnya Sehebat bapak lu Ya udah cukup Karena lu emang setengahnya Dari bapak lu Setengah Jadi Sekata nyokapnya Setengahnya lagi Tadi gue pikir Ntar gue pause dulu ya Tadi gue pikir Nyokapnya bakal bilang Oh setengahnya Lu kan kayak gue gitu Kayak nyokapnya Padahal Tapi enggak Nyokapnya bilang Setengahnya lu kayak bapak lu Ya gak apa-apa Tapi setengahnya lagi Lu jadi diri lu sendiri Itu Artinya Nyokapnya kayak Gak usah kayak Gak usah kayak nyokapnya lah Kayak gimana Kayak iya Kayak Udah jadi diri sendiri gitu Setengahnya tuh kayak Udah jadi Gak apa-apa setengahnya lagi Kayak harus jadi kayak bokapnya Harus hebat kayak bapaknya Tapi setengahnya lagi Setengahnya lagi ya Do it in your own way Apa coba tadi ngomongnya Pokoknya jadi diri sendiri Man dan pokoknya deep lah Pokoknya intinya gitu Gue gak bisa jelasin ya And this is the word Ini kata-katanya temen-temen And I don't want to do anything That would make me hate myself Itu Itu prinsip hidup Itu salah Ya itu Itu prinsip hidup sih Itu bener banget sih man Tapi Yeah This is This is amazing Ini episode paling One of the best episode 3 Dari ReZero What the hell This is just Ini hanya episode mengenai Hubungannya Subaru Dengan orang tuanya That's it Tapi ini sudah Bisa mencakup kayak Mencakup apa coba Bisa-bisa kayak Bener-bener To the point aja Bahwa ini Inilah karakter Subaru Gitu Di luar Di luar dunia Issekai Itu di dunia aslinya Oke jadi Tadi itu kata-katanya Kata-kata ibunya Subaru Sebelum dia Pergi Ke dunia issekai Itu ya What the Fuck Itu Echidona Itu Echidona What the hell Parent and child Udah ya What the hell Guys-guys Itu Itu gila men Itu salah satu episode Gue udah ngomong tadi ya Ini episode terbagusnya ReZero bodo amat Ya Ini Gue gak Lagi-lagi ya Gue sering ngomong ini Tapi ya gue gak expect Gue gak nyangka ini men Jadi ini episode Bener-bener Udah fokus aja Ke siapa itu Subaru Gitu Masalah apa yang dihadapi Di dunia Dunia Aslinya gitu Jadi ini For the first time ya Dari anime ini Mereka mengadikan sesuatu Yang relate Ke penonton ya Gitu Ke gue lah Paling gak Jadi kayak Kehidupan biasa Dia gitu kan Dimana dia Di sekolah Eh dimana dia Masalah di sekolahnya Tadi Terus masalah dia Kayak di Sama-samain sama Mbak Benya Yang hebat Terus Tadi sama Hubungan sama ibunya juga Jadi kayak Wow Jadi sekarang udah kayak Paham banget lah Subaru kayak gimana Karena kan kita selalu mikir Kayak yaudah Subaru siapa sih Pokoknya karakter Protagonis biasa Yang masuk ke dunia Isekai gitu kan Seperti pada umumnya Anime Isekai Seperti itu Ya kan Tapi dan kita gak Gak tau apa-apa Antang karakter yang masuk Biasanya gitu kan Yang masuk ke dunia Isekai Dan disini mereka You know what Gak Yo gue perdalam karakternya Biar kalian lebih mengenal Yo biar ini Ya biar ceritanya Lebih Lebih dalam lagi gitu ya Damn Damn Terus juga ini Di akhir-akhir dia ketemu Echidona Lagi-lagi Udah seperti tebakan gue Pasti ini mungkin Kayak ilusi Dunia Ya maksudnya Intinya dia gak Gak beneran balik lagi Ke dunia aslinya lah Karena kan dia udah mati kan Dia kan masuk ke dunia Isekai itu udah mati Cuman lebih Kayak tadi yang di akhir Kata-kata ibunya Yang take care gitu kan Itu Jadi paling gak Mungkin kayak Bikin Subaru Hatinya lebih Lebih enakan lagi lah Ibunya udah Ya hati-hati ya Gitu kan Kayak I will Oh damn Shit Terus juga Udah clear juga Masalah dia sama bapaknya Gitu kan Jadi Intinya Dia kayak Menyelesaikan masalah Di dalam dirinya lah Gitu sama Sama orang tuanya Sama Sama di dunia aslinya lah Pokoknya gitu lah intinya Gimana sih ngomongnya Pokoknya Ya Man This is great This is a great episode man Oh iya dan juga sebenernya Ini gue baru nyadar juga sih Sebenernya kayak lebih kayak Dimana Subaru itu kan Intinya kayak pengen Diterima lah ya Pengen diterima Sebagai dirinya sendiri Karena sebelumnya kan ternyata Kayak orang-orangnya tuh Banyak orang-orang yang Ya tadi ya Nyamain-nyamain dia sama Babenya gitu kan Terus kayak Gak ada orang yang Menerima dia apa adanya Terus kayak Dia tadi bilang kan Kayak akhirnya dia menemukan itu Gimana itu kan Maksudnya Maksudnya itu kayak Emilia sama Rem kan Maksudnya gitu ya Kalau gak salah gitu lah Paling gak itu yang gue tangkap sih Tapi ya langsung aja Kepset 5 ya Gue istirahat dulu bentar Tapi ya langsung Kepset 5 abis ini Oke Let's go Masalahnya Apa yang terjadi disini Kenapa ada Echidona Oh Iya 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 Jadi sebaru nginget lagi ya Jadi sebaru nginget lagi ya Sama Echidona Ya dan ini kan Pokoknya intinya Merupakan sebuah trialnya lah Ya Ya Yap Ya Ya lagi-lagi Ini dunia buatan lah ya Dan bener Gue juga baru inget Seperti yang pas Pertama kali Subaru Ketemu sama Echidona Kan Echidona emang bisa begitu tuh Yang buat dunianya sendiri Terus jadi ilang-ilang itu kan Ya ya Emang bisa begitu kan Oh Echidona tau Wait what Sebentar Oh kasih tau Kasih tau Kasih tau Wala Man Walaupun mereka Imaginari Atau bohongan Shattered What I had imagined Oke ya Yep that's it Oke oke That's cool That's cool That's cool Tapi kayaknya berarti Echidona ini kuat banget ya Dan lagi-lagi Ini masih jadi pertanyaan gue sih Apa dia yang bertanggung jawab Atas Iya kan Subaru Jantungnya dipegang Terus kalo dia Mati hidup lagi Atau dia mungkin hanya tau doang Karena kan Echidona juga yang Kayak memiliki Knowledge lah Ilmu banyak gitu intinya Ya kasih tau nih Kasih tau Iya Iya Exactly Walaupun itu bukan beneran Tapi Yang penting gue udah bisa Ngucapin What I need to say Gitu kan And it felt so real I don't care It felt so real Di episode sebelumnya man What's going on Apakah dia berhasil Oh He's back Oke oke Dia masih inget ya Dia masih inget Berarti-berarti seharusnya Emilia juga Melalui apa yang Dilalui sebaru Maksudnya juga Ketemu Ketemu Masa lalunya juga Apa gimana nih What the hell Kok takut Dia Iya Sepertinya dia ketemu Sama bapaknya Tadi dia ngomong Bapak gitu Father Otosan It's her Yeah Oh my god Jadi dia udah tua Ternyata Aduh Another Loli yang Ternyata dia udah tua Jadi sebenarnya Gak semuanya pengen Bebas dari Sanctuary ini sih Ada juga yang pengen Stay sih Ya tadi sih katanya Ada orang yang gak mau keluar Karena Idealnya adalah Biar gak begitu Banyak berinteraksi Mereka yang luar gitu Karena mungkin Membahayakan Mungkin Tapi Ya terus ini katanya Apakah Frederica Yang memulai semua ini Karena dia yang memberikan Kalung yang Yang nyala-nyala itu Kayak Melia Oke kata Ram Semua bisa jadi musuh Ya kan So stay alert That's what ReZero is all about Gak ada kita Kita harus Curiga sama semuanya sih Gue baru inget sih ini Detain 1 emang gitu juga Oh wow Ini nih Trial kedua nih Ada suara ketawa Anjing serem banget pak Ketawa apa nangis Ketawa apa nangis Oh nangis Sorry sorry Nangis Gue kira ketawa Gagal lagi ya Oh Ah kesebut rem Oh man Ya jadi tadi Subaru sempet kayak Nyalahin Roswell Roswell kan Karena dia kan Gak ada kan Di yang scene 1 Kan dia pergi Terus ya You know what happened Season 1 A lot of happen Wait what Wait what Tengah gimana Gue susah Nangkep nih Dia sengaja Roswell Saya to ask the question Oh hello Oh hello Jadi Roswell Ngirim pesan Ke RAM Suruh Suruh Subaru Bilang ke Beatrice Kayak Apalah ask the question Tadi pokoknya Dan sebuahnya akan berubah Apa itu maksudnya Hmm Jadi menurut si Garfield Subaru Bisa Bisa ikut trial kan Emang iya kan Kita udah liat tadi ya Jadi menurut Garfield Ya udah Subaru aja Cuman kan Ya kenapa harus Emilia Karena dia kan Apa ya Yang di Para villagernya kan Mintanya Emilia Gimana ngomongnya ya Maksudnya dia kan Prinsesnya lah Apa sih Ratunya gitu kan Jadi kayak Mesti dia lah Yang ngelamatin Nah ini kalo Kalo kayak gini Gue suka Gak enak nih Feelingnya nih Rasan gue gak enak Beneran deh Sepi Gak ada musiknya Gak ada apa-apa nih Gue gak enak nih Jujur episode ini Gue gak begitu paham sih Ini guys By the way Ini udah malem Jadi gue nontonnya juga Gak begitu fokus Tapi yaudah lah Iya Tapi ini Rasan gue gak enak nih Rem 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 Mencek rem Parah What's going on No 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 What the What the hell What the hell Hah No Kakinya pak Perutnya Usus Ususnya anjir Gak ini kayak gini Gini nih Kayak gini gini Aduh Ulang lagi Ada yang bunuh Ada yang bunuh Pake pisau pak Puset Bukset Oh Ini ada Iya Iya Ini Di awal Di awal Di season 1 Iya gue inget dia A step forward Oke guys Wow Iya lagi-lagi Di akhiran episode Pasti ngegantung Cuman Jujur Mungkin banyaknya Yang gue skip Di episode ini Karena jurnya Gue gak begitu paham Jadi di episode ini Pokoknya sempet terjadi Yang paling gue paham Yang gue gak begitu paham Yang Roswell Roswell sempet ngomong Masu baru Itu sebarunya Kayak sempet marah Temen-temen Boleh yang lebih ngerti Jelasin gue di komen Di bawah Karena gue gak begitu paham Tadi ya Gak begitu Fokus Jadi si Roswell Kayak ngomong apa Kayak dia sengaja Atau gimana Terus barunya sempet marah Pokoknya yang scene itu Itu gue gak begitu paham Terus ini si Emilia kan Ditinggal Biar dia yang Ikut trial Terus gitu kan Biar dia yang Ikutin trial Terus Terus ini Subaru Baru udah balik lagi nih Tiba-tiba nih Ke Castle nya Dan mau ngecek rem Tiba-tiba semua udah sepi Mungkin kayaknya dia mau ketemu Beatrice juga Sejumlah dibunuh Dan bakal ngulang lagi Jadi ini episode selanjutnya Subarunya bakal balik lagi Gak tau di Kapan gitu Iya Ini langsung aja Gue pengen nonton episode Eh gak langsung Sorry Ini nonton episode 6 Cuman gue mau Mau tidur Gue mau istirahat dulu Mungkin Mungkin besok lah Ini udah malam Soalnya temen-temen Ini pas gue ngerekam Ini udah malam Jadi mungkin besok gue nonton Tapi ya gue gabungin Terus jadi satu video kan Tapi ya Oke Episode 6 Let's go Oke ini jadi Subaru Balik kemana lagi nih Oke dia dia berada Di dalam yang Ya the graveyard ya kan Tempat testnya itu Oke jadi Oke jadi pas selesai Pas menyelesaikan testnya Itulah pokoknya ya Oke betik Gak begitu jauh lah ya Oh Oh jadi Iya Jadi Subaru itu Berhasil ya Melewati Trial nya Oh jadi si Subaru Subaru sekarang malah menawarkan Bahwa biar gue aja Yang ngambil testnya gitu Jadi Ngambil tempatnya Si Emilia lah Oke jadi itu perbedaannya Dari yang sebelumnya ya kan Sebelumnya kan Subaru Membiarkan Emilia yang Ngambil test Terus Subaru balik ke castle Dibunuh No damn Sekarang malah yang lainnya Malah Malah jadi kayak Ngeliat Subaru kayak Kok kayaknya jadi Gak percaya sama Emilia gitu Malah kan Subaru pengen Ngelindungin kan Dan biar Ya biar gak mati lagi sih Tapi kayak Oke oke Oh iya Elsa namanya ya Yang ngebunuh Subaru itu Elsa Kalau gak salah nih Gue agak lupa Jadi Subaru mencurigai Federica Mungkin dia ada Berhubungan dengan si Elsa lah gitu Mungkin Oke jadi intinya Si Subaru bener-bener Udah mencurigai Federica banget nih Dan dia sampai sekarang Ngasih tau si Roswell Bahwa Ya dia mencurigai Federica Kayaknya dia Merencanakan sesuatu gitu Oh damn It does It does Beneran pernah terjadi Dia manggilnya Barusu tuh Kayak Kocak Rem Kasih tau tentang rem No there's rem Oh iya si Kasih tau tentang rem Oh Apa udah jadi Oh iya pokoknya dia Ngasih tau lah ya Iya jadi oke Jadi Subaru sekarang Udah dateng ke Castle nya Dua hari lebih cepet Dari seharusnya Dari yang sebelumnya itu Oh si Petra Oke So everything still Safe Masih aman semuanya Bodoh amat Bodoh amat Tapi ini sih Ini nih Ini gue mulai Mendebak-endebak ya teman-teman Mendebak-endebak Anime Zero Seperti biasa Ya kan apa itu Biasanya emang kayak Pasti Subaru kan Mencurigai sesuatu nih Seseorang lah gitu Seseorang mencurigai Taunya bukan dia Taunya bukan dia Yang Yang merencanakan gitu Kayak di sebelumnya kan Dia kayak yang curigain Yang rem Rem sama ram tuh Reason 1 gue inget banget Yang rem sama ram Dia kan ngecurigain ram Dia kira ram yang kayak Jahat apa ya Ngebunuh dia Taunya ram ya kan Kalau gak salah nih Gue agak lupa Tapi pokoknya gitu tuh Kayak ada twist-twistnya nih Ya gue mulai Nebak-nebak nih Sekarang Oh ram ram Taruh Ram Oke Iya ram Oke ram Ram ketemu ram Ram ketemu ram C'mon man Lu beneran Look alike your twins You should like Think about this Beneran Oh ini mirip gue sih Itu dong Harusnya sadar dong Federica Federica Ya kan Udah Antara ya Ini pokoknya Kita bakal ngecurigain Federica terus nih Tapi liat ke depannya nih Bisa twist nih Tiba-tiba bisa twist nih Taunya merencanakan si Petra Jangan-jangan Jadi kita gak tau Oke Iya oke Jadi Si Federica Ya peduli sih Dia peduli sama Garfield Oke bagus-bagus What do you mean by tele Oke Oh Oh shit Oke oke Wait 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 Bentar-bentar Jadi Subaru Jadi Subaru pikir yang batu Atau kalung ya Batu Kalung ya Ada batunya Yang dikasih sama Federica Ke Subaru Subaru pikir itu Yang ngebuat Subaru pindah Teleport ke tempatnya Echidona Kayaknya gitu Ya kan Jadi Subaru mikirnya kayak gitu Tapi taunya enggak Yang kan Yang batunya terus Nyala dulu gitu kan Nyala terus Barunya pindah Tapi terus si Federica bingung ya Hah Maksudnya Gitu kan berarti bukan nih Ya Kalau tebakan gue sih Itu emang Echidona aja yang minda-mindain sih ya Wait Hmm Oke oke I don't know Oke jadi Oke oke Hmm Federica kayaknya bukan nih RAM Bukan Bukan ya RAM aman lah ya Walaupun Federica agak serem Dengan giginya Tajem-tajem Tapi Keliatannya sih baik ya orangnya Oke baik-baik aja sih Oke terus kenapa Federica Ngasih Subaru kalung ya Atau batunya itu Nggak Nggak Hah Ini udah ada Ini udah ada What's going on Let's keep the promise we made Wait what With who Federica apa sih Oh shit What's go Nah 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 Gimana Eh Wajib baru inget Buku baru Baru inget banget Syamak Subaru itu yang luar Asap ini Yang ngilang Nggak tau deh Lupa gue Kenapa 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 Ya mungkin Mungkin Beatrice Nggak apa-apa lah ya Dia kan kuat Tapi kalau RAM Jangan ditinggal Ya Iya That's right Aduh buka baju Berubah ya Berubah ya dia Apa dia mau berubah Oh shit Oke let's go Let's go The beast transformation Let's go Yo Federica keren Federica keren Bodo amat Oh shit Oh no Oh shit What the hell is that Ini apaan lagi Loh guys Ini apaan lagi Yo Aduh ini bakal mati Ini semuanya bakal mati lagi Kayaknya udah Aduh ini dia bakal mati lagi Semuanya nggak gitu Sebakan gue Aduh Aduh Ah Jangan dicabut Dicabut ya Dah rem keluar dong Oke ya Tutup-tutup Pake itu Pake perban Oke Ya oke Tapi rem Rem dulu disini Gue cuman mikirin rem Ayo rem samatin Udah Beatrice Kuat lah ya Biarin lah ya Walaupun Ya Beatrice Ya Beatrice sih Peduli juga Cuman ya Dia kan kuat gitu Rem lebih penting gitu loh Dia si tidur gitu Mati gue Mati 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 What 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 the hell What the hell Mati lagi kan Mati lagi Udah gue udah tau Aduh Ketutupan darahnya lagi Petranya Mampus gue Mampus gue Mampus sih Bener-bener Gue kata Aduh tangannya Ya tangannya doang Itu Oh for fuck's sake No 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 Ah What the fuck Is going on Nggak mati lagi Sebarunya Berarti apa sih Lanjutnya Berarti ya lu harus Bunuh diri dong Petranya mati Oh no How do you stop this then Beatrice mana Beatrice Oke jadi yang jelas Ada yang nyirim si cewek ini Gue lupa namanya Ya ada yang nyirim dia lah Pokoknya Dia kayak pembunuh kan Intinya Jadi kliennya siapa Si 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 subaru nanya Si subaru nanya Oh Beatrice 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 Ya itulah temen-temen Dia nanya Why did you save me Oh ya karena Jadi remnya Mungkin jadi remnya Bakal mati ya Bakal keserang ya Oke gue gak tau nih Oke temen-temen This is Ya ini episode yang Seru banget Terutama di episode Oke di Terumur di episode 4 Sama 6 Ini Ini epic sih Ini epic sih Episode 4 Bener-bener emosional Episode 5 Episode 5 Ya rada-rada Gak begitu penting Episode 6 nih Oke ya jadi Ya Menurut gue sih Gue udah cukup Memberikan pendapat gue Tadi pas nonton Jadi ya temen-temen Itu aja sih Untuk video kali ini ya Udah agak panjang kan Tapi ya Tunggu aja di reaction Selanjutnya temen-temen Ya ini penasaran sih Gue kira Sebaru bakal mati tadi Tapi yaudahlah Ya temen-temen Tunggu aja di reaction Selanjutnya ya Thank you banget Jangan lupa komen Like video ini Kalau kalian suka Share juga Temen-temen kalian Boleh subscribe Pastinya Itu dia See you in the next Reaction in video And ya Bye Sub indo by broth3rmax